Mungkin sebagian besar masyarakat menilai kalau sampah plastik adalah barang yang kurang bernilai. Tapi tahukah Anda bahwa plastik mampu memunculkan rantai ekonomi yang menguntungkan banyak orang? Misalnya bagi mereka yang berprofesi sebagai pengepul plastik. Dengan modal memilah dan membersihkan sampah plastik, kegiatan ini mampu mendatangkan rupiah yang tidak sedikit. Plastik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia lebih dari 100 tahun lamanya. Dan semakin tingginya permintaan akan plastik, muncul polemik di masyarakat tentang pengelolaan plastik bekas yang sudah tidak terpakai. Namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai cerdas dalam pemanfaatan plastik. Salah satunya melalui konsep 3R, yakni Reduce, Reuse, dan Recycle. Salah satu jenis plastik yang mampu didaur ulang berkali-kali adalah plastik jenis PET dengan kode segitiga nomor 1. Yang digunakan dalam botol air kemasan ataupun galon dengan tampilan bersih dan jernih. Kemudahan plastik jenis PET untuk diubah menjadi barang bernilai memunculkan rantai ekonomi bagi mereka yang bisa melihat peluang ini. Salah satunya adalah profesi pengepul plastik. Adalah supranto atau akrab disapa Mbah Parto yang telah menggeluti bisnis pengumpulan plastik sejak medio 90-an. Mbah Parto memilih profesi ini karena menganggap pekerjaan yang mudah dilakukan serta menguntungkan. Di lokasi kerja sekaligus tempat tinggalnya di daerah Tangerang Selatan inilah, ia bersama belasan rekan-rekannya memilah dan membersihkan sampah plastik, khususnya plastik jenis PET, untuk kemudian ia jual kembali pada industri pengolahan plastik. Selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mudah untuk didaur ulang, Mbah Parto memilih plastik jenis PET karena ramah lingkungan, sehingga ia merasa ikut andil dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ya, sekitar 15 tahun sampai 17 tahun inilah kita mulutin plastik. Ya, kalau kerja, mak, ini ya dari suplai-suplai kita yang kemarin semua sepajak membantu kita semuanya, karena apa, penganggap di limbah ini sangat bermanfaat buat pemain limbah. Kalau orang boleh, orang berharga, tapi kalau di sini berharga sekali, karena ini bermanfaat sama emas cepetan ini kita jualnya, terutama buat ini kan nggak jadi penumpulkan sampah gitu. Kalau Alhamdulillah selalu menjak kita main limbah ini, ekonomi sangat terbantuk sama kita pemain limbah. Proses pengepulan sampah plastik PET sendiri dimulai dengan mengumpulkan plastik dari mitra usaha maupun masyarakat sekitar, yang kemudian disortir sesuai kondisinya. Setelah proses penyortiran, sampah plastik selanjutnya akan dibersihkan, yang kemudian dijual ke industri pengolahan sampah plastik untuk diolah kembali menjadi barang yang bernilai. Kalau menurut saya dunia limbah ini, pengumpul plastik ini sangat menjanjikan, karena usaha ini belum banyak orang tahu dan kedepannya itu sangat menjanjikan. Jadi ilmu yang didapat dari kita main limbah ini, jadi kita bisa berpikir nggak semua sampah itu nggak berguna gitu. Jadi sampah pun kalau kita bisa mengelola dengan benar, itu masih ada gunanya, bisa didaur ulang dan menjadi keperluan, bahan keperluan kita sehari-hari itu bisa dibikin dari daur ulang ini. Dan kalau kita serius menggeluti dunia ini dan kita nggak gengsi, itu istilahnya menjanjikan sekali. Usaha yang dijalankan Bahaparto tak hanya menghasilkan pundi-pundi rupiah, tetapi juga membantu menyelamatkan lingkungan, juga memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dari Mbahaparto kita bisa belajar untuk tidak memusuhi plastik, namun menjadikan plastik sebagai barang yang tidak ada habisnya untuk terus dimanfaatkan kembali. Dari Serpong Tangerang, Tim Liputan, Metro TV. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.